Dasar Bajingan Setelah mendengar penjelasan Suyun, api iblis suci menjadi marah. Dengan hentakan kakinya, seluruh alam hati api mulai bergetar. Kelompok makhluk abadi ini tidak tahu apa yang baik bagi mereka. Alam iblis sejati ku bukan lagi ancaman bagi mereka, namun mereka masih ingin membunuh mereka semua, dan bahkan mengejar mereka sampai ke dunia bawah. Orang-orang ini ambisius, mereka jelas ingin menguasai seluruh alam surga segudang, sialan. Api iblis suci menyipitkan matanya, pupil matanya yang besar bergetar. Kulitnya yang seperti batu juga sangat merah. Kali ini, dia jelas sangat marah. Suyun menangkupkan tinjunya, senior, tolong keluar dari gunung dan bantu alam iblis sejati mengatasi krisis ini. Ketika oktagon anisit, yang telah menunggu di kejauhan, mendengar kata-kata Suyun, dia sangat bahagia. Dia tidak pernah berpikir bahwa Suyun benar-benar akan mengambil kesempatan untuk mengundang ahli tertinggi tersebut. Jika ahli tertinggi ini muncul, bahkan jika alam iblis sejati berada di dunia bawah, dia setidaknya memiliki hak untuk berbicara. Namun, api iblis suci tidak langsung menjawab permintaan Suyun. Ia berpikir sejenak, lalu berkata, ketika alam iblis dalam bahaya, saya tidak akan mengabaikannya, tetapi saya baru saja bereinkarnasi, dan kondisi saya belum pulih ke puncaknya. Tidak masalah menangani sampah biasa. Tapi jika aku bertemu lawan dengan kekuatan yang sama, aku khawatir itu tidak akan mudah. Nak, bagaimana kalau ini? Bukankah aku sudah memberimu batu sebelumnya? Pertama-tama saya akan memulihkan kekuatan saya di alam hati api. Saya memperkirakan secara kasar bahwa ini akan memakan waktu sekitar satu bulan. Kamu bisa kembali ke dunia bawah sekarang, dan jika kamu menemui sesuatu yang tidak bisa kamu selesaikan, kamu bisa menggunakan batu hati untuk memberitahuku. Aku akan bergegas ke dunia bawah dalam satu hari untuk membantumu, mengerti. Baiklah. Suyun sangat gembira, dan segera menjawab, saya percaya bahwa penggarap iblis dari alam iblis sejati akan menyambut Anda dengan rasa hormat tertinggi. Sebagai sesama penggarap iblis, saya tidak peduli dengan hal-hal ini. Api iblis suci melambaikan tangannya dan berkata, jika tidak ada yang lain, kamu harus segera pergi. Aku juga harus mulai membuat persiapan. Baiklah, kalau begitu junior ini tidak akan mengganggu senior lagi. Suyun menangkupkan tinjunya lagi, menatap Mozi Hua, dan mereka berdua berjalan menuju oktagon Anisid. Mereka bertiga membungkuk lagi, lalu langsung meninggalkan alam hati api. Setelah keluar dari alam hati api, keduanya mendarat di mulut gunung berapi yang sangat panas di dunia bela diri tertinggi. Perjalanan ini membuat mereka bertiga menjadi sangat emosional, terutama Mozi Hua yang merasa semuanya sangat tidak nyata, dan Suyun juga mendapat banyak manfaat dari perjalanan ini. Tidak hanya budidayanya yang berhasil ditembus, kiabadi di tubuhnya juga telah diperkuat oleh api iblis suci, menjadi lebih kuat. Raja iblis, apa yang harus kita lakukan sekarang? Dia bertanya pada Suyun yang ada di sampingnya. Oktagon Anisid, cepat kembali ke dunia bawah dan pimpin urusan di sana. Amati pergerakan pasukan istana abadi dan gerbang dunia bawah. Jika ada pergerakan, segera kirimkan seseorang untuk memberitahuku. Aku akan pergi ke Wanhua Rilem dengan nona Mo sekarang. Apakah kamu akan menemukan Imperial Underworld Sword? Tanya Oktagon Anisid. Ya. Suyun menganggupkan kepalanya, meskipun aku sudah mendapatkan bantuan api iblis suci, itu masih jauh dari cukup. Aku masih perlu mengundang pedang kekaisaran Ming untuk menyelesaikan krisis ini. Kata Suyun. Baik-baik saja maka. Oktagon Anisid menganggup, Raja Iblis, berhati-hatilah. Aku akan kembali ke dunia bawah sekarang. Ya. Suyun menganggup, dan mereka berdua berpisah. Suyun dan Mo Zihua segera menuju dataran suci bela diri tertinggi, menuju alam Wanhua. Setelah melewati dataran suci, Suyun masih berhenti dan memilih pergi ke tempat guru untuk melihatnya. Setelah sekian lama, dia datang ke dataran suci, berharap guru tidak menyalahkannya. Yang paling mengejutkan Suyun adalah Mo Zihua sebenarnya pernah mendengar nama besar Master Subhuti. Ternyata dia berasal dari dunia bela diri tertinggi, dan setelah menjadi murid pedang dunia bawah kekaisaran, dia mengolah neterki dan berlatih pedang dunia bawah kekaisaran. Suyun pernah bertanya kepadanya mengapa pedang dunia bawah kekaisaran tidak memilih alam neter sebagai penerusnya, namun jawaban yang diberikan Mo Zihua kepadanya membuat Suyun terdiam, orang-orang di dunia bawah bukanlah alam neter, dan tidak ada orang alam neter. Di dunia ini, karena seluruh dunia bawah sebenarnya dibentuk oleh orang-orang dari seluruh dunia. Itu seperti kolam ikan besar dengan ikan dan naga bercampur, dan tidak mungkin untuk mengetahui siapa itu siapa. Master Subhuti aman dan sehat, yang membuat Suyun merasa lebih nyaman. Setelah menambahkan beberapa pil, Suyun dan Mo Zihua memasuki alam Wanhua. Namun kali ini, yang mengejutkan Suyun adalah gerbang menuju alam Wanhua, yang dulu dijaga ketat oleh sejumlah besar ahli, hanya dijaga oleh dua orang. Terlebih lagi, dari ekspresi para penjaga, sepertinya ada sesuatu yang terjadi di dunia Wanhua. Setelah memasuki gerbang alam, tidak ada lagi pasukan di dalamnya, tetapi tidak lama setelah dia masuk, dia melihat Perdana Menteri Rongmukai terbang. Rongmukai sepertinya sudah tahu bahwa Suyun akan datang, dan segera menangkupkan tinjunya ke tanah. Tuan Su telah datang ke alam Wanhua. Kami benar-benar merasa tersanjung. Tuan Su, tolong ikuti saya. Tuan Alam telah menyiapkan jamuan makan untuk mengundang Tuan Su, dan telah mengirim orang ke Gunung Linglong untuk memberitahu Tuan Pedang Dunia bawah Kekaisaran, mengundangnya untuk datang ke pohon alam untuk bertemu. Mendengar itu, Suyun terkejut, Rilem Master mengetahui segalanya. Itu tidak bisa dianggap mengetahui segalanya. Itu hanya bisa dikatakan mengintip ke dalam lubang. Kata Rongmukai dengan hormat. Suyun mengerutkan kening, setelah berpikir sejenak, dia mengangguk, baiklah, aku harus merepotkan Perdana Menteri Rongmukai untuk memimpin. Silakan ikuti saya. Dengan itu, Rongmukai terbang menuju Rilem 3. Dalam perjalanan. Suyun, kamu kenal orang ini? Ya, aku pernah ke sini sebelumnya. Oh. Beberapa dari mereka tidak lambat, dan Rilem 3 tidak jauh dari gerbang. Dengan sangat cepat, mereka tiba di depan Rilem 3. Sosok lemah namun cantik dari penguasa alam Wan Hua muncul di garis pandang Suyun. Dia ramping dan anggun, berdiri di dahan di depan Rilem 3 raksasa, sepasang mata musim gugurnya yang jernih menatap orang yang terbang di atasnya, bibir merah mudanya sedikit mengerucut, dan pada pandangan pertama, dia tidak bisa menahan perasaan. Dari cinta. Orang yang luar biasa. Mozi Hua memandang ke arah penguasa alam Wan Hua, dan mau tidak mau bertanya. Beberapa dari mereka terbang, dan Rung Muke mendarat di tanah dan membungkuk, melapor ke Rilem Master, Tuan Su telah tiba. N, Perdana Menteri Rung telah bekerja keras. Kalian bisa masuk dan bersiap dulu, saya akan menghibur kalian berdua. Penguasa alam Wan Hua berkata dengan lembut, suaranya keluar dari bibirnya dan memasuki telinga mereka berdua. Mereka merasakan angin sejuk membelai hati mereka, itu sangat nyaman. Ia, Tuan Alam, Rung Muke pergi. Ikuti aku, kalian berdua. Saat Rilem Master berbicara, dia berbalik dan berjalan menuju Rilem Tree. Su Yun dan Mozi Hua masuk bersama. Su Yun bingung, melihat orang yang memimpin jalan, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Rilem Master tahu kita akan datang. Dan Anda bahkan tahu bahwa kami sedang mencari pedang kekaisaran. Aku tahu. Dia sedikit memiringkan kepalanya dan menjawab dengan acuh tak acuh. Bagaimana kamu tahu? Su Yun langsung bertanya lagi. Rilem Master terdiam beberapa saat, lalu bertanya, mengapa kamu berusaha keras untuk masuk ke pengadilan abadi sendirian? Hem. Hati Su Yun cemas, tapi setelah beberapa saat, dia tiba-tiba mengerti, wajahnya berubah, dia menatap ke arah penguasa Alam Wan Hua, dan berkata dengan kaget, kamu. Mungkinkah kamu sama dengan utusan pengadilan abadi? Utusan Perdana Menteri hanyalah sebuah nama yang diberikan pengadilan abadi kepada orang-orang seperti kita. Kenyataannya, kita hanyalah orang-orang menyedihkan yang bisa melihat nasib. Kata Master Rilem dengan lembut. Mengintip takdir, Gumam Su Yun, lalu bertanya dengan lembut, apakah ini sejenis mantra? Itu bukan mantra, bukan hadiah, dan bukan hukuman. Itu tergantung bagaimana kamu menggunakannya, tapi jika kamu mau, kuharap aku tidak memiliki mata seperti ini yang bisa melihat takdir, karena takdir tidak bisa dilihat. Kata Rilem Master dengan acuh tak acuh. Jika kamu membandingkan dirimu dengan utusan-utusan itu, kamu seharusnya lebih kuat dari mereka. Mereka bahkan tidak bisa menghitung siapa aku, tapi kamu tidak hanya menghitung siapa aku, kamu bahkan menghitung apa yang aku lakukan dan apa yang ingin aku lakukan. Jika pengadilan abadi mempunyai metodemu, aku tidak akan mampu melawannya. Suyun berkata dengan suara yang dalam. Rilem Master tidak berbicara. Mo Zihua yang berada di samping bingung, dia tidak mengerti apa yang mereka berdua bicarakan. Mereka bertiga terus maju, memasuki Rilem Tri, dan menuju perjamuan. Hanya ada empat meja dalam perjamuan itu, satu untuk Suyun dan Mo Zihua, satu untuk Rilem Master, dan sisanya sebagian besar disiapkan untuk pedang kekaisaran. Ada pun menteri lain dari Alam Wan Hua, tidak satupun dari mereka dipanggil. Suyun, aku tahu kamu punya banyak pertanyaan. Duduklah dulu, aku akan memberitahumu satu per satu. Baiklah. Suyun mengangguk, dan semua orang duduk. Makanan lezat di atas meja semuanya adalah makanan lezat dari Alam Wan Hua, dan ada banyak jenis anggur. Namun, tidak ada yang mencicipi makanan lezat di atas meja. Master Alam Wan Hua berkata dengan acu-ta'acu, beberapa tahun yang lalu, Alam Wan Hua saya mengalami bencana. Meskipun itu bukan bencana besar, hal itu mungkin menyebabkan Alam Wan Hua saya hancur dalam kekacauan alam segudang di masa depan. Apa? Suyun menatap Rilem Master dengan mata terbelalak, miriat Rilems. Chaos. Apa maksudmu? Apakah Alam Wan Hua akan berada dalam kekacauan? Master Alam sekali lagi berbicara perlahan, Tuan Suyun harus tahu bahwa segudang alam yang saya maksud bukanlah Alam Wan Hua, tetapi seluruh alam segudang. Termasuk dunia abadi. Mata Mozi Hua melebar saat dia melihat ke arah Rilem Master. Apa maksudmu? Suyun sadar kembali dan bertanya dengan suara rendah. Beberapa tahun yang lalu, sekelompok kekuatan misterius datang ke Alam Wan Hua saya dan meminta wajib militer, dan itu adalah wajib militer rahasia. Mereka mengancam akan menghancurkan Alam Wan Hua, dan meminta saya mengirim 30 ribu orang untuk mereka gunakan, dan meminta 30 ribu orang ini untuk setia sepenuhnya kepada mereka. Sebenarnya dengan kekuatan bela diri mereka, akan sangat mudah untuk menaklukkan Alam Wan Hua, namun mereka memahami bahwa orang-orang yang mengandalkan kekuatan bela diri untuk menaklukkan Alam Wan Hua tidak dengan tulus mendengarkan perintah mereka. Selain itu, mereka ingin menggunakan wilayah tersebut untuk mengancam orang-orang yang mereka peroleh, dan membuat 30 ribu orang ini sepenuhnya melayani mereka, jadi mereka hanya menggunakan 30 ribu orang. Saya terpaksa mengirimkan pemberitahuan, dan saya sendiri meminta 30 ribu orang, dan menyerahkannya kepada mereka. Setelah orang ini pergi, saya menghabiskan 100 tahun umur saya untuk menghitung bahwa kelompok orang ini adalah kunci kekacauan di segudang alam. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi pada segudang alam pada saat itu, tetapi kehancuran kehidupan tidak dapat dihindari. Dan orang-orang ini, pada akhirnya, mungkin menyebabkan Alam Wan Hua saya lenyap. Meski aku bisa mengintip takdir, aku hanya bisa melihat puncak gunung es. Mendengar itu, hati Su Yun mencelos. Dia tidak pernah berpikir bahwa sebelum gelombang meredah, akan ada bahaya tersembunyi di segudang alam. 1217 Faktanya, apa yang Su Yun tidak harapkan lebih jauh lagi adalah bahwa rilem master dari Alam Wan Hua sebenarnya memiliki metode yang sama dengan utusan utama istana abadi. Terlebih lagi, dibandingkan dengan utusan utama istana abadi, teknik ramalannya bahkan lebih cemerlang dan kuat. Jika pengadilan abadi memiliki eksistensi seperti master rilem dan bukan utusan utama, Su Yun pasti sudah mengungkap identitasnya sejak lama. Tunggu. Su Yun tiba-tiba teringat sesuatu. Dengan betapa kuatnya pengadilan abadi, peran utusan utama sudah jelas. Jika dia bisa membentuk aliansi dengan Alam Wan Hua dan menarik penguasa pohon alam ke dalam kampnya sendiri, bukankah itu berarti dia akan memiliki sepasang mata yang bisa mengintip ke masa lalu dan masa depan? Karena rilem master datang untuk mencariku, pasti ada alasannya. Aku ingin tahu apa yang rilem master ingin Su Yun lakukan. Su Yun bertanya. Agar master Alam Wan Hua menyambutnya dengan begitu megah, dia pasti memiliki sesuatu untuk ditanyakan padanya. Karena Su Yun memiliki niat untuk menarik rilem master ke dalam kelompoknya, dia tentu saja harus mengambil inisiatif. Lakukan sesuatu. Sebenarnya aku juga tidak tahu. Master rilem ragu-ragu sejenak, lalu berkata dengan acu tak acu, tapi takdir yang saya lihat menunjukkan bahwa keberadaan anda mungkin bisa membawa sepotong kehidupan ke Alam Wan Hua. Aku. Su Yun terkejut. Apa yang bisa saya lakukan? Rilem master menggelengkan kepalanya, saya juga tidak tahu, meskipun takdir dapat dilihat, tetapi itu hanya di dalam gua, dan apa yang dapat anda lihat sangat terbatas, dan terkadang apa yang anda lihat mungkin tidak benar, jadi saya tidak yakin peran apa yang kamu main dalam bencana Alam Wan Hua. Apakah begitu? Su Yun terdiam. Tapi aku yakin kamu tidak akan menyakiti Alam Wan Huaku. Su Yun, ada alasan kenapa aku secara khusus menghitung kapan kamu akan tiba, aku berharap bisa mewakili Alam Wan Hua dan bisa membentuk aliansi dengan bawahanmu, dan maju dan mundur bersama. Bagaimana menurutmu? Saat itu, rilem master berkata dengan lembut. Karena itu, Su Yun tercengang. Meskipun dia memiliki niat, tetapi rilem masterlah yang mengemukakannya terlebih dahulu, yang mengejutkannya. Bagaimanapun, master Alam Wan Hua selalu menganjurkan kemerdekaan, dan tidak akan pernah berpartisipasi dalam situasi apapun, tapi kali ini, dia mengambil inisiatif untuk bergabung dengan kubu Su Yun. Jika dia bisa melihat takdir, itu berarti dia tahu bahwa Su Yun dan pengadilan abadi adalah musuh, dan tidak mungkin bagi Su Yun untuk melawan pengadilan abadi secara langsung, jadi dia hanya bisa memilih untuk bersembunyi. Rilem master, apakah kamu sudah memikirkannya dengan matang? Su Yun bertanya. Iya. Rilem master mengangguk tanpa ragu-ragu, dan berkata dengan ringan, karena aku sudah membuat pilihan, tentu saja aku tidak akan menyesalinya, tapi aku ingin tahu apa yang kamu pikirkan, Su Yun. Meskipun Alam Wan Hua lemah dan tidak dapat berpartisipasi dalam urusan dunia abadi, master alam, karena Anda memiliki teknik meramal, tentu saja itu sangat penting bagi saya. Jika saya bisa mendapatkan bantuan Anda, saya, Su Yun, pasti akan sangat senang. Baiklah. Saat itu, penguasa Alam Wan Hua tiba-tiba berdiri, tangannya digenggam dan diletakkan di pinggangnya, penampilannya yang ramping dan elegan benar-benar menyenangkan, dia menatap Su Yun dengan sepasang mata yang lembut, dan setelah beberapa saat, dia mengerutkannya. Bibir ceri dan berkata, kalau begitu, karena kamu dan aku telah membentuk aliansi, maka Su Yun, aku ingin kamu melakukan satu hal, dan hanya setelah masalah ini selesai, kita dapat membentuk aliansi, dan aku juga akan melakukan sesuatu untuk Anda. Apa itu? Su Yun tidak mengerti. Penguasa Alam Wan Hua berkata dengan lembut, menikahlah denganku. En, en. Su Yun mengira dia salah dengar, dia membuka matanya lebar-lebar dan menatap Wan Hua Realm Lord, merasa ada yang salah dengan telinganya. Kamu, apa yang kamu katakan? Katanya dengan heran. Mo Zihua, yang berada di samping, bahkan lebih terkejut lagi, cangkir anggur di tangannya hampir jatuh ke tanah. Apa yang dibicarakan wanita ini? Matanya bahkan lebih besar dari mata Su Yun, dia tidak mengerti apa yang dipikirkan gadis kecil ini. Su Yun baru sadar setelah beberapa saat, dia melihat wajah Realm Master yang halus dan cantik namun serius, menarik nafas dalam-dalam, dan berkata, mengapa? Jangan khawatir tentang alasannya Su Yun, jika kamu ingin membentuk aliansi, kamu harus menikah denganku. Jika kamu tidak ingin menikah denganku, aku khawatir aliansi ini tidak akan terbentuk. Kita belum berkembang ke tahap ini, kan? Su Yun bertanya. Memang. Lalu apakah karena hal lain kamu melakukan ini? Kamu boleh saja mengira aku punya tujuan lain, tapi tujuanku tidak akan mempengaruhimu, apalagi merugikanmu. Aku punya seseorang yang kusuka. Aku tahu. Realm Master berkata dengan acuh tak acuh, tidak keberatan sama sekali. Mendengar itu, Su Yun terdiam. Kamu hanya perlu memahami bahwa ini hanyalah pernikahan kerjasama. Kita bahkan tidak bisa dianggap sebagai pasangan kultifasi ganda. Saya tidak meminta banyak. Saya hanya ingin sebuah gelar. Tetapi status ini tidak bisa diberikan begitu saja. Saya harus layak bagi orang-orang yang mencintai saya. Su Yun berkata dengan acuh tak acuh. Aku tidak meminta untuk menjadi seorang istri. Aku hanya butuh seorang selir. Realm Master masih sangat acuh tak acuh. Di masa depan, Anda akan tahu alasannya. Su Yun diam-diam mendengus, tapi tidak mengatakan apapun. Dia tidak suka orang lain membuatnya tegang, meskipun Realm Master sudah mengatakannya dengan lantang, itu masih membuatnya merasa jijik. Jika Realm Master tidak mengatakan bahwa dia ingin melayani Su Yun, Su Yun pasti sudah menolaknya sejak lama, tapi jika dia setuju, dia akan memiliki utusan menteri miliknya, dan sekarang pengadilan abadi tidak memilikinya. Utusan menteri, dia sudah kehilangan satu matanya, dan jika dia memiliki mata yang lain, jarak antara dia dan pengadilan abadi akan menyusut banyak. Dia menarik nafas dalam-dalam, setelah memikirkannya, dia akhirnya memutuskan untuk menyetujui Realm Master. Baiklah, kalau begitu, aku berjanji padamu. Dia berkata dengan suara yang dalam. Realm Master mengangguk, dia tidak mengatakan apa-apa lagi, dan dengan lembut duduk. Suasana dia olah sedikit canggung, Mo Zihua menatap kosong pada mereka berdua, tidak tahu harus berkata apa, dia mungkin tidak pernah berpikir bahwa Realm Master akan benar-benar mengatakan kata-kata seperti itu kepada Su Yun. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, Apakah ada sesuatu yang penting sehingga kamu memanggilku? Sebuah suara besar melayang ke aula, setelah itu, angin hitam keabu-abuan tiba-tiba bertiup di aula, dan ketika mereka bertiga menoleh, sudah ada seorang pria tampan yang mengenakan baju besi hitam keabu-abuan, dengan kepang panjang tergantung. Sampai ke pinggangnya. Pria itu sangat tampan, dengan alis seperti pedang dan mata berbintang, wajahnya bersudut, dan baju besi hitam keabu-abuan di tubuhnya juga sangat bergaya, dengan tato naga tebal berputar-putar di depan dan belakang, naga sangat hidup, seolah-olah bisa terbang keluar dari armor kapan saja, tapi yang menarik perhatian adalah di kepala tato naga, ada pedang tajam yang menusuknya, itu sangat aneh. Dia duduk di kursi, mengambil kendi anggur di atas meja, membuka tutupnya, meneguknya banyak-banyak, dan berseru, anggur yang enak. Melihat itu Su Yun langsung paham, tak heran jamuan makan itu diisi dengan wine, ternyata wine tersebut disiapkan khusus untuk orang yang datang. Pedang Kekaisaran Ming Eksistensi yang bahkan ditakuti oleh orang-orang di pengadilan abadi. Eksistensi yang sendirian memblokir pasukan pengadilan abadi. Menguasai Wajah Mozi Hua dipenuhi dengan kegembiraan, dia segera berdiri dan berjalan dengan cepat, menangkupkan tinjunya dan membungkuk, murid memberi salam pada guru. N. Pedang Kekaisaran Ming mengangguk, matanya yang panjang dan sipit menyapu Mozi Hua, dan berkata dengan acuh-ta'acuh, aku tidak menyangka kamu ada di sini, duduk dan bicara. Setelah itu, dia meminum seteguk anggur lagi. Iya, kata Mozi Hua, dan Suaner segera kembali ke tempat duduknya. Pedang Kekaisaran Ming terus minum, dia tidak bertanya mengapa Rilem Master memintanya untuk datang, dia juga tidak menatap Su Yun, seolah-olah di matanya, hanya ada meja yang penuh dengan anggur. Rilem Master sepertinya tidak mengundang Pedang Kekaisaran Ming karena sesuatu, karena setelah Pedang Kekaisaran Ming tiba, dia hanya meliriknya dengan acuh-ta'acuh, dan kemudian menatap Su Yun. Jelas, dia tahu bahwa Su Yun datang ke sini untuk mencari Pedang Kekaisaran Ming, dan mengirim seseorang untuk mengundang Pedang Kekaisaran Ming juga untuk menjual bantuan kepada Su Yun. Su Yun secara alami mengerti, setelah menarik nafas dalam-dalam, dia berdiri dan berjalan menuju Pedang Kekaisaran Ming. Junior Su Yun memberikan penghormatan kepada Senior Imperial Ming Swat. Su Yun menangkupkan tinjunya dan berkata dengan hormat. Suaranya bergema di seluruh aula. Hmm. Pedang Kekaisaran Ming tidak mengangkat kepalanya, ia hanya dengan santai menyapukan pandangannya ke arah Su Yun, mendengus, dan terus minum, seolah-olah ia tidak memiliki niat untuk memperhatikan Su Yun. Su Yun mengerutkan kening, setelah berpikir sejenak, dia menangkupkan tinjunya lagi, Raja Iblis dari Alam Iblis Sejati Su Yun menyapa Senior Imperial Ming Swat. Namun, Imperial Underworld Swat masih tidak bereaksi sama sekali. Semua perhatiannya terfokus pada anggur berkualitas di depannya. Suasananya sedikit canggung. Mao Zihua sedikit cemas, dan segera berseru dengan suara rendah, Tuan. Namun, Pedang Kekaisaran Ming masih acuh-ta'acuh, seolah-olah tidak ada yang bisa membujuknya untuk menjauh dari meja yang penuh dengan anggur. Melihat itu, Su Yun terkejut sesaat, lalu tertawa ringan, menggeleng dan berkata, Huh, lupakan saja, karena kamu tidak mau repot dengan sosok kecil sepertiku, lupakan saja, tapi sepertinya begitu Pedang Kekaisaran Ming hanya biasa-biasa saja. Mengingat kembali ketika saya pertama kali menjadi murid leluhur pedang, saya hanya memiliki kekuatan seekor semut, tetapi leluhur pedang masih memperlakukan saya dengan baik, dan Pedang Kekaisaran Ming sangat sombong. Masih ada celah antara Pedang Kekaisaran Ming dan Pedang Tanpa Batas. Su Yun menggelengkan kepalanya, dan segera kembali ke tempat duduknya. Tanpa diduga, begitu dia selesai berbicara, Imperial Underward Sword bereaksi. Dia meletakkan kendi anggur, menatap Su Yun dengan mata dingin, dan berteriak, Apa katamu? Pertama kali memuja leluhur pedang, Anda adalah penerus nenek moyang pedang. Oh, mungkinkah Anda hanya ingin mengetahui penerus leluhur pedang? Su Yun bertanya. Kamu berani bersikap kasar padaku. Pedang Imperial Ming mendengus, tiba-tiba mengulurkan tangannya dan menjulur ke arah Su Yun, Ki hitam ke abu-abuan menerkam ke arah Su Yun, Ki tidak bersuara, yang lain tidak bisa merasakannya, tapi Su Yun, yang berada di dalam, merasa seolah-olah seorang kuno Tuhan sedang menariknya, dia tidak bisa menahan sama sekali. Sangat kuat, seperti yang diharapkan dari Pedang Kekaisaran Ming. Tapi kali ini, Su Yun juga keras kepala, dia langsung mengaktifkan kekuatan suci jubah pertempuran Kekaisaran dan Ki abadi di tubuhnya untuk melawan, kakinya tenggelam, dan dengan kuat melawan Ki pedang Kekaisaran Ming. 1218 Meski Su Yun berusaha sekuat tenaga untuk melawan, tubuh Su Yun masih bergerak maju sedikit demi sedikit. Hem. Melihat bahwa Su Yun benar-benar mampu menahan Ki-nya, Pedang Kekaisaran Ming menunjukkan ekspresi terkejut, tapi dia tidak serius, jika dia serius, Su Yun tidak akan bisa menolak sama sekali. Dia tidak berhenti, menatap Su Yun, dan berkata dengan acu tak acu, kamu memiliki beberapa kemampuan, tetapi kamu terlalu sombong, di depanku, semua orang harus menundukkan kepala, tetapi kamu, mengandalkan fakta bahwa kamu adalah penerusnya. Dari leluhur pedang, berani berperilaku kejam di depanku, hari ini aku sedang dalam suasana hati yang baik, jadi aku tidak akan mengganggumu, jika kamu seperti ini lagi di masa depan, aku pasti akan membunuhmu. Status apa yang dimiliki oleh Imperial Underworld Sword? Su Yun juga menyadarinya, meskipun dia tidak senang dengan sikap Imperial Underworld Sword sebelumnya, sudah waktunya dia berhenti. Dia tersenyum, menangkupkan tinjunya dan berkata, jika senior ingin membunuhku, itu tentu saja mudah, tetapi senior, hidupku bukan di tangan senior, tetapi di tangan pengadilan abadi. Aku khawatir bukan hanya hidupku, tapi nyawa seluruh dunia bawah dan alam iblis sudah berada di tangan pengadilan abadi. Hanya masalah waktu sebelum mereka mengambilnya. Mendengar itu, pedang kekaisaran Ming mengerutkan kening, dan menatap Su Yun, apa maksudmu dengan itu? Pengadilan abadi, apa yang ingin dilakukan pengadilan abadi? Senior tergila-gila dengan cara pedang, jadi tentu saja kamu tidak tahu apa yang terjadi di luar. Sejujurnya senior, saya khusus datang untuk mencari senior, dan tujuan saya adalah berharap senior dapat segera kembali ke dunia. Dunia bawah dan hentikan pasukan pengadilan abadi. Pengadilan abadi telah mengirim utusan Misterius Leng Bai sebagai komandan, dan telah mengirim lebih dari 3 juta elit dari dunia abadi menuju dunia bawah. Alam iblis tidak berdaya untuk melawan, dan telah masuk dunia bawah, berharap untuk bertarung melawan musuh dunia abadi bersama dengan tentara dunia bawah. Namun, konflik di dunia bawah tidak ada habisnya, tiga komandan besar dunia bawah dibagi menjadi beberapa kubu, dan lima jenderal besar dunia bawah memilih tuan mereka sendiri. Su Yun berkata dengan wajah serius. Oh! Pedang kekaisaran Ming bersandar di kursi, mengambil anggur di atas meja dan mengocoknya, ketiga orang itu bertarung lagi. Tidak bisakah mereka berhenti sebentar? Para bajingan dari pengadilan abadi datang untuk memprovokasi mereka, bukankah mereka tahu? Bagaimana mungkin mereka tidak tahu? Namun, mereka sudah dibuat marah oleh pihak lain, dan mereka sama sekali tidak berminat untuk memperhatikan orang-orang dari dimensi abadi. Su Yun menangkupkan tinjunya dan berkata, Senior, tolong segera kembali ke dunia bawah dan pimpin situasi dunia bawah secara keseluruhan. Dengan teriakan, saya akan mengundang satu juta orang dari dunia bawah untuk melawan pasukan alam abadi. Hanya beberapa orang dari dunia abadi. Apa yang perlu ditakutkan? Imperial Underworld Swat meminum semua anggur di dalam botol sekaligus, menyekam mulutnya, dan berkata dengan tenang, aku akan kembali ke Netherworld nanti untuk melihatnya. Kamu tidak perlu khawatir. Kalau begitu, terima kasih banyak, Senior. Su Yun menghela nafas lega dan tertawa. Dengan bantuan Royal Underworld Swat, dunia bawah dan dunia iblis pasti akan aman. Tiga Netherworld Marshal tidak bisa mencapai kesepakatan, tapi setidaknya Imperial Darkward telah muncul, jadi mereka masih harus memberikan sedikit perhatian. Aku akan kembali ke dunia bawah secepat mungkin. Nak, di mana orang-orang dari pengadilan abadi. Berdasarkan perkiraan kasar, mereka seharusnya sudah mulai menyerang gerbang Netherworld. Namun, saya belum kembali ke Netherworld selama beberapa waktu, jadi saya tidak tahu apakah Netherworld telah mengatur serangan balik. Jawab Su Yun. Neraka secara alami akan melakukan yang terbaik, tapi sebelum itu, aku punya keinginan yang harus aku penuhi. Jika aku bisa memenuhi keinginanku ini, aku tidak akan menyesal. Kata pedang dunia bawah kekaisaran dengan acuh tak acuh. Senior ingin bertarung dengan Tuan Leluhur. Biarkan Imperial Underworld Swat dan Limitless Swat teknik menentukan siapa yang lebih kuat. Iya. Niat bertarung yang tak terkendali muncul di mata pedang dunia bawah kekaisaran, dan dia berkata dengan suara yang dalam, selama bertahun-tahun, saya telah dengan susah payah mencari keberadaan Leluhur pedang. Saat itu, teknik pedang tanpa batas mengejutkan seluruh alam dan menyapu melalui dunia abadi, tapi pedang dunia bawah kekaisaran milikku jelas tidak lebih lemah dari teknik pedang tanpa batas, jadi, aku harus menentukan siapa yang lebih kuat di antara kita. Apakah itu tinggi atau rendah? Apa bedanya? Ada puluhan ribu teknik pedang di dunia ini, dan semuanya memiliki kekuatan dan kelemahannya masing-masing. Apa gunanya membedakannya? Jika kamu bersikeras untuk menjelaskan, aku hanya bisa memberitahumu bahwa inilah kendo yang aku kejar. Kata pedang dunia bawah kekaisaran dengan acuh tak acuh. Su Yun terdiam. Dia berpikir sejenak, menarik nafas dalam-dalam, dan hanya bisa menjelaskan situasi leluhur pedang kepada pedang dunia bawah kekaisaran. Benar saja, setelah pedang dunia bawah kekaisaran mendengar bahwa leluhur pedang telah menghadapi bencana, niat bertarung di matanya menghilang lebih dari setengahnya, dan digantikan dengan kekecewaan. Saya tidak pernah menyangka bahwa leluhur pedang akan benar-benar menghadapi musibah seperti itu. Sungguh disayangkan, saya khawatir setelah jiwanya lengkap, budidayanya akan turun drastis. Setelah membuang waktu bertahun-tahun, kekuatannya pasti tidak akan hilang. Menjadi sebaik sebelumnya. Pedang imperial underworld menggelengkan kepalanya. Tidak ada yang bisa kami lakukan. Saat itu, leluhur pedang sama sepertimu, menantang orang dimanapun dan menyinggung banyak orang. Belakangan, dia disakiti oleh orang lain, itulah sebabnya dia berakhir seperti ini. Namun, ada satu hal yang mungkin senior katakan salah. Setelah mengalami musibah ini, budidaya leluhur pedang memang menurun, namun kekuatannya pasti tidak akan turun, karena yang ia kembangkan adalah keadaan pikirannya, dan yang dialaminya adalah kehidupan. Senior pasti tidak akan bisa dibandingkan dengan leluhur pedang. Su Yun berkata dengan serius. Imperial underworld sword mengerutkan kening, tapi tidak membantah. Su Yun tidak mengucapkan sepatah kata pun, dia membungkuk dan segera kembali ke tempat duduknya. Tapi saat dia duduk, Mo Zhihua, yang berada di sampingnya, terus mengedipkan mata padanya. Melihat ekspresi Mo Zhihua, dia sepertinya menyalahkan Su Yun karena selalu menggunakan nada itu untuk berbicara dengan imperial underworld sword. Sebenarnya Mo Zhihua tidak bisa disalahkan. Di masa lalu, semua ahli tertinggi yang terkenal, terlepas dari apakah mereka abadi atau iblis, siapa di antara mereka yang tidak akan merasa hormat dan takut ketika melihat pedang dunia bawah kekaisaran. Tapi melihat orang ini, dia tidak memiliki rasa takut sedikitpun. Bahkan jika imperial underworld sword marah, dia tidak memiliki rasa takut sedikitpun. Terbuat dari apakah keberaniannya, apakah orang ini benar-benar tidak tahu cara menulis kematian. Apa dia mengira hanya karena aku ada di sisinya, aku akan membelanya, sehingga dia bisa bertindak sembarangan. Mo Zhihua berpikir dengan marah. Saat itu, imperial underworld sword berdiri dan berkata dengan acuh-ta'acuh, aku sudah cukup minum anggur, karena memang begitu, saatnya berangkat. Mendengar itu, Su Yun bertanya, Senior, apakah kamu akan pergi ke dunia bawah sekarang? Kurang lebih, tapi sebelum aku pergi, aku harus mengganti pedangku. Kata pedang dunia bawah kekaisaran dengan acuh-ta'acuh. Ganti pedangmu. Mendengar itu, Su Yun terkejut, dia melihat ke pinggang pedang dunia bawah kekaisaran, hanya untuk melihat sarung pedang tergantung di sana, tapi tidak ada pedang, dia langsung penasaran. Senior, pedang apa yang kamu gunakan? Pedang apa yang ingin kamu ubah? Pedangku adalah segalanya di dunia, tapi kali ini, saat aku bertarung dengan dunia abadi, secara alami aku tidak bisa menggunakan pedang biasa. Imperial Underworld Sword berbalik dan berjalan keluar. Melihat itu, Mozi Hua langsung berdiri dan mengikutinya. Nah, kamu kembali dulu dan bantu aku menstabilkan situasi di dunia bawah. Aku akan bergegas nanti. Jangan khawatir, denganku di sini, dunia bawah akan baik-baik saja, dan alam iblismu akan lebih baik lagi. Saat Imperial Underworld Sword berbicara, dia sudah berjalan keluar dari pusat Rilem Tree. Mozi Hua berdiri di depan pintu dan menoleh ke arah Su Yun. Dia melambaikan tangannya dan mengikutinya keluar. Su Yun masih duduk di aula, melihat ke pintu, sementara Rilem Master diam-diam duduk di kursinya. Terhadap percakapan mereka berdua, dia tidak mengungkapkan pendapat apapun, juga tidak menyelam mereka. Setelah beberapa lama, Su Yun menghela nafas dan bergumam pada dirinya sendiri, pedang yang tidak biasa. Pedang macam apa ini? Pedang pembunuh abadi. Pada saat ini, Rilem Master menindak lanjutinya. Mendengar itu, Su Yun terkejut, pedang pembunuh abadi. Pedang apa ini? Itu adalah pedang yang dimurnikan oleh Imperial Underworld Sword itu sendiri, pedang yang khusus digunakan untuk membunuh makhluk abadi. Rilem Master berkata dengan acuh-ta'acuh, dengan pedang di dunia bawah ini, itu sudah cukup untuk mengintimidasi yang abadi, bahkan pengadilan abadi harus mewaspadainya. Su Yun, jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, kamu tidak perlu khawatir, pedang dunia bawah kekaisaran pasti mampu menghadang pasukan di pinggangnya. Waktu sangat penting, jadi saya tidak akan tinggal lebih lama lagi. Jika saya punya waktu di masa depan, saya akan kembali menemui Anda. Kata Su Yun, lalu berjalan keluar. Rilem Master tidak menghentikannya, dan melihat Su Yun pergi. Setelah keluar dari Rilem Tree, Su Yun mau tidak mau melihat ke arah Gunung Linglong. Dalam benaknya, dia masih bisa mengingat dengan jelas sekte bintang teratai saat itu, namun pedang bintang teratai telah jatuh, jadi dia tidak bisa menahan perasaan segudang emosi di dalam hatinya. Titik. Di mana kamu bertemu orang itu? Setelah keluar dari alam Wan Hua, Imperial Underworld Sword langsung bertanya pada Mozi Hua yang mengikuti di belakangnya. Saya bertemu dengannya di alam hati api. Dia ingin menemukan guru, tetapi dia tidak tahu di mana guru berada, jadi dia datang untuk mencari saya. Mozi Hua segera berkata, dan menceritakan semua yang terjadi di alam hati api kepada pedang dunia bawah kekaisaran. Mendengar itu, Imperial Underworld Sword berpikir keras. Setelah beberapa saat, dikatakan, orang ini tidak sederhana. Setelah mendapatkan warisan api iblis suci, dia secara alami tidak sederhana. Di masa depan, dia pasti akan naik ke surga dalam satu langkah. Kata Mozi Hua. Saya tidak mengatakan bahwa dia tidak akan sederhana di masa depan, saya mengatakan bahwa dia tidak akan sederhana sekarang. Bahkan jika dia tidak memiliki warisan api iblis suci, dia tetap bukan seorang orang biasa. Kamu tidak boleh memprovokasi dia dengan mudah, mengerti. Mozi Hua terkejut, mengapa? Orang ini tidak menunjukkan kelemahan apapun di hadapan pedang Ki, niat membunuh, dan energiku. Faktanya, meskipun dia tahu bahwa aku adalah pedang dunia bawah kekaisaran, dia masih berani memprovokasiku. Itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa dalam hatinya, dia tidak takut padaku. Dia bukan idiot. Terlebih lagi, apa yang kulihat di matanya bukan hanya kesombongan, tapi juga ketenangan yang tidak normal. Tenang. Untuk dapat mempertahankan ketenangan pikiran di hadapan saya, cukup untuk menunjukkan bahwa ini adalah orang yang telah melihat badai dan ombak besar. Saya yakin dia mungkin menghadapi seseorang yang lebih kuat dari saya, atau bahkan menjadi musuh mereka. Namun, dia masih berdiri di sini tanpa cedera. Ini membuktikan dua hal, entah kekuatannya tidak sesederhana yang kita lihat, atau dia memiliki eksistensi luar biasa yang mendukungnya. Apapun yang terjadi, Anda harus berhati-hati. Apakah kamu mengerti? kata Pedang Hitam Kekaisaran dengan ekspresi serius. Mao Zihua terkejut, dan baru bereaksi setelah beberapa saat, dan berkata tanpa daya, ya, guru. 1219. Sekarang dia telah menemukan Pedang Kekaisaran Ming, Suyun menghela nafas lega di dalam hatinya. Waktu sangat penting, dia segera menuju dunia bawah tanpa henti. Dengan dukungan dari dua ahli tertinggi, Pedang Kekaisaran Ming dan Iblis Suci Api, para ahli dari pengadilan abadi tidak perlu takut. Hanya saja pengadilan abadi memiliki banyak orang, pasukan menekan seperti gunung, tetapi dunia bawah tidak merasakan bahaya apapun, dan masih memperjuangkan dendam pribadi mereka. Tidak baik bagi Suyun untuk ikut campur dalam urusan internal dunia bawah, jadi dia hanya bisa meminta Pedang Kekaisaran Ming untuk menengahi. Suyun dengan hati-hati memasuki alam Iblis sejati dari dunia bela diri tertinggi. Saat ini, alam Iblis sejati dipenuhi dengan sejumlah besar makhluk abadi, dan bahkan di pintu masuk, ada banyak makhluk abadi yang menjaganya. Suyun menggunakan kemampuan tembus pandang dari Imperial Battle Robe abadi biasa bahkan tidak bisa merasakan keberadaannya. Suyun langsung menuju Sungai Styx. Saat ini, tidak ada lagi makhluk abadi di alam Iblis sejati, semua bangunan penggarap Iblis ditempati oleh makhluk abadi, dan semua sumber daya di dalamnya dibagi oleh sekte dunia abadi. Setelah mengalami baptisan ini, kekuatan penggarap Iblis sekali lagi turun ke titik yang sangat rendah, bahkan lebih rendah dibandingkan saat Suyun pertama kali memasuki alam Iblis sejati. Jika bukan karena Suyun memasuki dunia abadi untuk membina sekelompok penggarap Iblis tingkat abadi untuk alam Iblis sejati, alam Iblis sejati tidak akan memiliki alat tawar-menawar untuk melawan dunia abadi. Melewati sekte Iblis sejati, Suyun mau tidak mau menghentikan langkahnya. Di seberang gunung, dia melihat ke arah sekte Iblis sejati di kejauhan, hanya untuk melihat cahaya putih muncul di seluruh sekte. Ada deretan tentara pengadilan abadi yang ditempatkan di luar, dan beberapa makhluk abadi mengenakan jubah putih masuk dan keluar dari gerbang. Mereka memegang harta karun ajaib dengan ekspresi serius, seolah-olah mereka sedang menambang sesuatu. Ada banyak rahasia mengenai penggarap Iblis di sekte Iblis sejati, terutama makam kuno. Jika jatuh ke tangan pengadilan abadi, itu tidak baik. Dengan cara ini, pengadilan abadi pasti bisa mengetahui tentang Iblis-Iblis besar yang bersembunyi di dunia abadi. Namun, karena sekte Iblis sejati berani mundur, makam kuno itu pasti telah mengambil beberapa tindakan. Suyun tidak mengetahui kekuatan master sekte, dan tidak tahu apakah makam kuno itu disegel olehnya, atau apakah pengadilan abadi dapat membukanya. Sebenarnya, menurut niat Suyun, akan lebih baik jika dia bisa menghancurkannya. Bagaimanapun, dia telah memperoleh semua manfaat dari makam kuno, dan itu tidak lagi bermanfaat bagi Yun dari pengadilan abadi. Suyun berpikir sejenak, lalu memutuskan untuk menyelinap ke sekte Iblis sejati untuk melihatnya. Dia sekali lagi mengaktifkan kekuatan jubah pertempuran kekaisaran, melindungi tubuhnya dan langsung menuju ke sekte Iblis sejati. Semuanya memiliki kekuatan tahap kelima dari Dewa Mendalam Roh, tetapi menghadapi Suyun yang berada di tahap keenam dari Dewa Mendalam Roh, mereka tidak menimbulkan ancaman apapun. Bahkan jika Suyun tidak menyembunyikan tubuhnya, selama dia berdiri di belakang mereka, mereka tidak akan bisa merasakan keberadaan Suyun. Setelah berhasil memasuki sekte Iblis sejati, semua yang ada di dalamnya masih sangat familiar, tetapi tanah dan dinding semuanya dipasang oleh orang-orang dari pengadilan abadi. Segel susunan ini bersinar terang, dan tidak ada yang tahu untuk apa segel itu. Suyun melihat sekeliling, dan segera menuju ke makam kuno. Dalam perjalanan ke makam kuno, hanya ada sedikit orang dari pengadilan abadi, tetapi saat mereka mendekati makam kuno, sejumlah besar orang berpakaian putih dan berjubah putih muncul di garis pandang Suyun. Orang-orang ini sedang menghancurkan formasi susunan yang ditinggalkan oleh penggarap Iblis, atau menggali harta karun yang disembunyikan oleh penggarap Iblis, semuanya tampak sangat sibuk, dan di depan makam kuno berdiri hampir 20 orang. Di depan 20 orang ini, ada pintu masuk ke makam kuno, tetapi pintu masuk ke makam kuno telah ditutup seluruhnya. Segel yang mengeluarkan asap hitam menghalangi pintu masuk ke makam kuno, segel itu tampak setipis sehelai rambut, tapi bisa menahan ribuan tekanan. Suyun memandangi segel itu, hatinya dipenuhi keheranan, aura segel itu tidak diciptakan oleh Octagon Anisid, maka tanpa diragukan lagi, itu pasti telah diatur oleh Master Sekte, hanya saja Master Sekte benar-benar memilikinya. Kemampuan untuk memasang segel yang benar-benar dapat memblokir orang-orang di pengadilan abadi. Suyun merasa itu sangat tidak terbayangkan. Hmm. Saat itu, suara familiar memasuki garis pandang Suyun, dia sedikit terkejut, dia dengan hati-hati membungkuh, dan ketika dia melihat profil samping orang itu, dia langsung mempercayainya tanpa keraguan. Dia menarik napas ringan, mundur beberapa langkah, dan berjalan ke sudut di mana tidak ada orang di sekitarnya. Dia diam-diam mengaktifkan kiabadinya, dan mengirimkannya ke kesadaran orang tersebut. Xiao Chuo. Suyun berseru. Ketika Xiao Chuo yang masih berdiri di sana sambil mengusap dagunya mendengar suara itu, seluruh tubuhnya gemetar, dan dia dengan cemas melihat ke kiri dan ke kanan. Dia tahu siapa pemilik suara ini, tapi dia tidak menyangka akan mendengarnya di sini. Tuan, ada apa? Orang-orang dari pengadilan abadi yang sedang merekam sesuatu melihat Xiao Chuo melihat sekeliling dengan gugup, dan langsung bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak, tidak ada. Xiao Chuo menarik napas dalam-dalam, dan ekspresinya kembali normal. Dia kemudian bertanya, apakah ada kemajuan? Segel ini seharusnya dipasang oleh ahli yang tiada taranya. Formasi segelnya sangat indah, tidak bergantung pada budidaya yang kuat untuk memasangnya. Struktur internalnya seperti langit berbintang, tersusun rapat, itu terlihat tidak teratur dan berantakan. Namun kenyataannya, itu terhubung lapis demi lapis. Tidak ada satupun titik tambahan, orang yang dapat mengatur formasi seperti itu, tidak hanya dia sangat kuat, dia juga seorang master formasi. Guru, maafkan saya karena berbicara terus terang. Saya khawatir bahkan jika master chief datang, dia masih perlu berusaha untuk memecahkannya. Pria itu berkata dengan ekspresi gelisah. Mendengar itu, Xiao Chuo mengerutkan kening, dia menganggup dan berkata, mengerti, kalian terus bekerja, meskipun segel ini kuat, tetapi para petinggi telah menetapkan batas waktu, kalian harus menghancurkannya, jika kalian tidak dapat memecahkan ini segel, aku tidak hanya harus memikul tanggung jawab, tak satupun dari kalian akan memiliki akhir yang baik, mengerti. Iya pak. Pria itu buru-buru berkata. Xiao Chuo berbalik dan pergi. Setelah meninggalkan tempat tertutup, Xiao Chuo berjalan ke depan, dan menunggu sampai tidak ada orang di sekitarnya sebelum melihat sekeliling. Apakah itu hanya imajinasiku saja? Xiao Chuo bergumam, tapi dia yakin dia baru saja mendengar suara Suyun. Itu bukan imajinasimu, Xiao Chuo. Ini aku, Suyun. Saat itu, suara Suyun terdengar lagi di hati Xiao Chuo. Mendengar itu, Xiao Chuo terkejut sesaat, dia dengan cemas melihat ke kiri dan ke kanan, dan di saat yang sama bertanya dengan lembut, Suyun, kamu di mana? Mengapa kamu di sini? Ruang di sekitar Xiao Chuo terdistorsi sejenak, dan kemudian sesosok tubuh perlahan muncul. Melihat lebih dekat, itu adalah Suyun. Melihat Suyun muncul, wajah Xiao Chuo menjadi sangat jelek. Suyun, kenapa kamu ada di sini? Tahukah kamu bahwa tempat ini sudah ditempati oleh pengadilan abadi? Ada ahli dari pengadilan abadi di luar, apakah anda tidak takut ketahuan? Jangan khawatir, Xiao Chuo, aku telah menyembunyikan auraku. Kecuali jika keberadaan di atas dewa roh yang mendalam tahap ketujuh datang, mustahil untuk menemukan keberadaanku. Kata Suyun. Tahap ketujuh dari roh dewa yang mendalam. Xiao Chuo terkejut, kamu sudah memiliki budidaya roh dewa yang mendalam tahap ketujuh. Ya, Suyun mengangguk. Mendengar itu, hati Xiao Chuo dipenuhi dengan emosi yang rumit. Sejak dia memasuki pengadilan abadi, selain bekerja untuk pengadilan abadi, dia juga telah menggunakan sumber daya pengadilan abadi untuk berkultivasi, dan telah menembus ke tahap kelima dari alam abadi roh yang mendalam. Ini adalah hasil dari dia memperoleh keberuntungan yang tak terhitung jumlahnya dan menggunakan harta surga dan bumi dalam jumlah besar. Dia juga telah berlatih keras di masa lalu, dan dalam hal ketekunan, Suyun tidak bisa dibandingkan dengannya sama sekali. Dia selalu maju dengan Suyun sebagai tujuannya, tapi sekarang, dia menyadari bahwa meskipun dia bekerja keras, jarak antara dia dan Suyun semakin besar. Dia menarik nafas dalam-dalam, membuang pikiran kacau di hatinya, dan langsung bertanya, Suyun, apa yang kamu lakukan di sini? Ini adalah Sekte Iblis Sejati, saya awalnya anggota Sekte Iblis Sejati, bagaimana mungkin saya tidak datang ke sini? Tapi tempat ini telah ditempati oleh pengadilan abadi. Cepat pergi, tempat ini sangat berbahaya. Begitu kamu terekspos, tidak ada yang bisa melindungimu. Jangan khawatir, Suyun tersenyum tipis, jika aku benar-benar terekspos, hanya ada satu cara untuk menghindari masalah bagiku. Metode apa? Diamkan dia, Suyun sengaja memperlihatkan ekspresi menyeramkan di wajahnya. Xiao Chuo terkejut, lalu menggelengkan kepalanya, kalau begitu, apakah aku akan mati juga? Jika kamu tidak mati, bukankah pengadilan abadi akan mencurigaimu? Jika pengadilan abadi mencurigai Anda, mereka pasti akan menggunakan teknik membaca pikiran. Anda tahu begitu banyak rahasia saya, bukankah itu akan mengungkap semua rahasia saya? Itu benar, wajah Xiao Chuo menjadi pucat. Dia tertawa getir, tetapi tidak mampu mengucapkan sepatah katapun. Tubuhnya seperti berada di ambang kehancuran, seolah dia tidak mampu berdiri dengan mantap. Melihat itu, Suyun segera menopang pinggangnya, dan berkata, Ai ai, Xiao Chuo, kamu baik-baik saja. Aku hanya bercanda, jangan pedulikan aku, jangan pedulikan aku. Itu hanya lelucon. Tampaknya itu berjalan terlalu jauh. Xiao Chuo kaget, melihat wajah Suyun yang penuh kecemasan dan menyalahkan diri sendiri, matanya yang cerah berkedip, dan dia tidak bisa menahan tawa, tapi dia jarang tertawa, jadi kali ini, dia menahannya dan bertanya, kalau begitu kamu. Apa yang kamu rencanakan? Jika aku benar-benar terekspos, secara alami aku akan berpura-pura menjadi mata-mata dari dunia bawah dan melarikan diri. Tidak apa-apa. Apakah begitu, Xiao Chuo berkedip lagi, dia bisa menerima alasan seperti ini. Melihat Xiao Chuo telah pulih, Suyun menghela nafas lega dan bertanya, Xiao Chuo, apa yang kalian lakukan di sini. Sebagai kekuatan nomor satu di alam Iblis Sejati, Sekte Iblis Sejati juga merupakan kekuatan yang menguasai alam Iblis Sejati, bagaimana mungkin pengadilan abadi tidak memperhatikannya. Namun, kali ini, para petinggi telah menemukan Departemen Sumber Daya, dan sebagai orang baru yang bertanggung jawab atas Departemen Sumber Daya, tentu saja saya harus mengurus masalah ini di sini, memindahkan semua sumber daya yang berguna di Sekte Setan Sejati kembali ke pengadilan abadi, dan pada saat yang sama menambang sumber daya di sekitarnya. Jika ada petunjuk di Sekte Iblis Sejati, saya harus segera melaporkannya ke pengadilan abadi, dan bisa dikatakan saya harus menjaga semua tempat yang jauh dari Sungai Stiks. Orang yang bertanggung jawab atas Departemen Sumber Daya, Anda sudah menjadi Menteri Sumber Daya. Su Yun kaget, dia tidak mendapat kabar apapun dari Su Liu Luo. Saya tidak bisa dianggap Menteri, kan? Saya hanya bisa mengatakan bahwa saya magang. Xiao Chuo menggelengkan kepalanya, jika masalah ini tidak ditangani dengan baik, saya pasti tidak akan berhasil, jadi saya hanya bisa memilih lawan saya. Lawan. Iya, murid tercinta Chen Xin Seng, Zhang Zihuan. Xiao Chuo berkata tanpa daya. 1220. Zhang Zihuan, ini pertama kalinya Su Yun mendengar nama ini. Dengan bantuan Liu Luo dalam kegelapan, tidak satupun dari orang-orang ini yang menjadi lawan saya. Namun, saya baru berada di pengadilan abadi untuk waktu yang singkat, dan kualifikasi saya masih dangkal. Meski banyak orang yang mendukung saya, bisa tidaknya saya menjadi Kepala Departemen Sumber Daya tetap bergantung pada perkataan atasan saya. Oleh karena itu, lawan saya semakin bertambah, dan mereka semua berharap Departemen Sumber Daya ada di tangan mereka, sehingga mereka telah memilih banyak pembantu terpercaya untuk mengikuti ujian. Zhang Zihuan ini awalnya adalah murid Chen Xin Seng, dan setelah Chen Xin Seng meninggal, dia mengikuti utusan mendalam peringkat ketiga Cu Hentian. Cu Hentian sangat egois dan hanya mencari keuntungan. Untuk berkultivasi, dia akan melakukan apa saja. Kualifikasinya sangat dalam, dan budidayanya juga tidak biasa, tetapi karena karakternya yang buruk, dia hanya menjadi utusan mendalam peringkat ketiga. Namun, Zhang Zihuan dan Cu Hentian adalah burung dengan bulu yang sama, dan keduanya sebenarnya adalah burung dengan bulu yang sama. Baru-baru ini, mereka bertarung sengit, dan dengan dukungan Cu Hentian, Zhang Zihuan memiliki kemampuan untuk bersaing dengan saya. Saya tidak memiliki siapapun untuk mendukung saya, dan hanya mendapat bantuan dari beberapa rekan murid saya di Departemen Sumber Daya. Saya khawatir saya bukan lawannya. Jika masalah ini bisa diselesaikan dengan lancar, maka tidak apa-apa, tapi saya khawatir dia diam-diam akan mempersulit saya. Kalau begitu, aku tidak punya peluang. Mereka telah bertarung dengan sengit, dan dengan dukungan Cu Hentian, Zhang Zihuan memiliki kemampuan untuk bersaing dengan saya. Saya tidak memiliki siapapun untuk mendukung saya, dan hanya mendapat bantuan dari beberapa rekan murid saya di Departemen Sumber Daya. Saya khawatir saya bukan lawannya. Jika masalah ini bisa diselesaikan dengan lancar, maka tidak apa-apa, tapi saya khawatir dia diam-diam akan mempersulit saya. Kalau begitu, aku tidak punya peluang. Mereka telah bertarung dengan sengit, dan dengan dukungan Cu Hentian, Zhang Zihuan memiliki kemampuan untuk bersaing dengan saya. Saya tidak memiliki siapapun untuk mendukung saya, dan hanya mendapat bantuan dari beberapa rekan murid saya di Departemen Sumber Daya. Saya khawatir saya bukan lawannya. Jika masalah ini bisa diselesaikan dengan lancar, maka tidak apa-apa, tapi saya khawatir dia diam-diam akan mempersulit saya. Kalau begitu, aku tidak punya peluang. Kalau begitu, aku tidak punya peluang. Kalau begitu, aku tidak punya peluang. Mendengar itu, Su Yun berpikir sejenak, lalu bertanya, bagaimana saya bisa menyelesaikan misi dengan lancar. Setidaknya tiga informasi yang bermanfaat bagi pengadilan abadi. Tiga, berapa banyak yang Anda temukan? Tidak satu pun. Xiao Chuo menggelengkan kepalanya, meskipun orang-orang dari Sekte Iblis Sejati Anda telah meninggalkan banyak sumber daya, tetapi Anda tidak meninggalkan satu hal pun mengenai informasi penggarap Iblis. Jelas, Master Sekte Anda telah membuat persiapan untuk mundur, dan bahkan jika kita datang, selain beberapa harta, kita tidak punya apa-apa lagi. Jadi kalian berencana membuka segel ini dan melihat apa yang ada dibaliknya? Benar. Ya. Bagaimana jika kamu tidak mengirimkan tiga informasi? Zhang Zihuan yang akan menyelidikinya. Bagaimana jika dia kembali dengan tangan kosong sepertimu? Akan ada kompetisi baru. Bagaimanapun, Departemen Sumber Daya bukanlah Departemen Kecil di pengadilan abadi. Para kandidat tentu saja harus dipertimbangkan. Jadi seperti itu. Zihuan berpikir sejenak, lalu tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan berkata, kamu dapat menyelidikinya seperti ini. Sudah waktunya untuk kembali, tidak perlu memberikan sesuatu yang berguna kepada pengadilan abadi. Apakah begitu? Xiao Chua terkejut, dan berkata, Zihuan, jika saya bisa duduk di posisi Menteri Sumber Daya, bagi Anda, itu akan sangat bermanfaat. Apakah Anda akan menyerah begitu saja? Mengapa kamu tidak bekerja lebih keras? Saya tahu Anda telah bekerja sangat keras, tetapi ada beberapa hal yang tidak bisa dipaksakan. Faktanya, tidak ada yang perlu digali di sini. Jika Anda melanjutkan, Anda hanya akan mengulur waktu. Namun, untuk mencegah Anda dikalahkan oleh Zhang Zizi, saya akan meninggalkan pesan untuk Anda. Anda dapat membawanya kembali dan melaporkannya ke pengadilan abadi. Berita, berita apa? Aku akan meninggalkan pesan nanti. Beritahu mereka bahwa penghuni iblis telah menghubungi pedang kerajaan dunia bawah sebelum mereka memasuki dunia bawah dan meminta pedang kerajaan untuk segera kembali ke dunia bawah sebagai bala bantuan. Tanyakan kepada orang-orang di pengadilan abadi untuk mempersiapkannya sesegera mungkin. Pedang dunia bawah kekaisaran, Xiao Chuo terkejut. Kamu pernah mendengar tentang orang ini? Dalam ekspedisi ini, pengadilan abadi paling memikirkan tentang pedang dunia bawah kekaisaran, tapi semua utusan pengadilan abadi telah dilenyapkan olehmu. Pengadilan abadi tidak tahu apakah pedang dunia bawah kekaisaran akan muncul, tapi mereka sudah mengambil tindakan pencegahan. Pedang dunia bawah kekaisaran akan muncul. Karena mereka telah mengambil tindakan pencegahan, maka berita ini tidak akan banyak mempengaruhi kita. Kamu bisa pergi dan melaporkannya. Baiklah, Xiao Chuo mengangguk. Juga, cobalah untuk tidak membiarkan orang-orangmu membuka segel ini lagi. Di dalamnya terdapat cenotaf yang ditinggalkan oleh iblis besar dari sekte iblis sejati, dan ada beberapa informasi mengenai penghuni iblis. Jika memungkinkan, yang terbaik adalah pergi sesegera mungkin. Saya mengerti. Xiao Chuo, terima kasih atas kerja kerasmu. Tidak ada yang sulit. Meskipun aku bekerja di pengadilan abadi, kamu dan aku sama-sama berasal dari dunia bela diri tertinggi. Apa yang ingin kukatakan? Apakah begitu? Senyuman Su Yun sedikit kaku. Xiao Chuo mengatupkan bibirnya, seolah dia merasa suasananya sedikit canggung. Dia segera mengganti topik dan berkata, Su Yun, apakah kamu datang ke alam iblis sejati hanya untuk melihat-lihat? Tentu saja tidak. Su Yun menggelengkan kepalanya, aku harus segera kembali ke dunia bawah untuk mengatur situasi di sana. Bagaimana dengan dunia abadi? Dengan Liu Luo di sini, aku tidak perlu khawatir. Jadi memang seperti itu, tapi ada banyak ahli di pasukan yang dibentuk oleh pengadilan abadi kali ini. Akankah pedang dunia bawah kekaisaran yang kamu sebutkan benar-benar datang? Ya, Su Yun menganggup dengan serius. Tetapi bahkan jika dia muncul, kamu harus berhati-hati. Ingat, kamu tidak dapat memasuki medan perang secara pribadi. Pengadilan abadi sangat mementingkan operasi ini, bahkan ketua hakim pengadilan abadi secara pribadi telah memberikan perintah. Meskipun ahli tertinggi dari pengadilan abadi belum muncul, tetapi utusan besar yang berangkat kali ini, di dunia abadi, semuanya adalah eksistensi tingkat puncak, tidak akan sulit bagi mereka untuk berurusan dengan satu alam iblis dan satu dunia bawah. Saya mendapatkannya. Jika, maksudku jika, kamu kalah dalam pertarungan, apa rencanamu? Kembalilah ke dunia abadi dan sembunyi. Itu bagus juga. Aku masih bisa memberimu beberapa informasi di dunia abadi. Jika pengadilan abadi ingin menyingkirkanmu di dunia abadi yang luas ini, aku khawatir itu tidak akan semudah itu. Jangan selalu membicarakan aku, Xiao Chuo. Kamu harus berhati-hati, jangan mengekspos dirimu sendiri, atau kamu akan tamat. Jangan khawatir, aku akan menjaga diriku sendiri. Xiao Chuo mengangguk. Iya. Su Yun tidak berani membuang waktu terlalu banyak di sini. Karena Xiao Chuo adalah orang yang menangani masalah sekte iblis sejati, maka Su Yun menjadi jauh lebih tenang. Setidaknya pengadilan abadi tidak akan bisa menggali apapun dari tempat ini. Su Yun menarik nafas dalam-dalam, dan berkata langsung, aku masih harus bergegas ke dunia bawah, jadi aku tidak akan tinggal lama. Xiao Chuo, hati-hati. Mem, kamu sendiri harus berhati-hati. Setelah keduanya mengucapkan selamat tinggal, Su Yun segera terbang keluar dari sekte iblis sejati. Setelah meninggalkan sekte iblis sejati, Su Yun meningkatkan kecepatannya. Saat ini, pengadilan abadi sepertinya memperlakukan sekte iblis sejati sebagai milik pengadilan abadi, yang membuat Su Yun tidak senang. Dengan kecepatan dewa mendalam roh tahap ke-6, dia membutuhkan waktu kurang dari setengah hari untuk mencapai sungai Styx, tetapi saat dia mendekati sungai Styx, Su Yun menghentikan langkahnya, Ki Abadi yang padat mengalir ke arahnya. Dan ke arah sungai Styx, ada cahaya neon, cahaya ini langsung menerangi langit gelap alam iblis. Su Yun melambat, mengumpulkan Ki Abadi di matanya, dan melihat ke depan, hanya untuk melihat bahwa sungai Styx dipenuhi dengan tentara pengadilan abadi. Saat ini, sungai Styx sudah berhenti mengalir. Di permukaan sungai Styx, ada lapisan penghalang cahaya. Penghalang itu sepertinya telah menyegel sungai Styx. Makhluk abadi menginjak penghalang, seolah-olah mereka berjalan di tanah datar. Dua raksasa putih membawa palu besi besar menginjak penghalang dan maju ke depan. Kedua raksasa ini tingginya lebih dari 100 meter, ototnya menonjol, kulitnya bersinar, dan ada pola emas di dada mereka. Tidak diketahui apakah itu makhluk hidup atau artefak mekanis. Mereka perlahan maju, sementara pasukan dunia bawah mengikuti di belakang. Sungai Styx adalah keberadaan yang tabu di alam iblis sejati, penggarap iblis tidak berani mendekati dunia bawah, dan bahkan jika makhluk abadi jatuh ke sungai Styx, mereka tidak akan merasa nyaman. Suyun awalnya berpikir bahwa sungai Styx akan mampu menghentikan kemajuan pasukan istana abadi, tetapi melawan begitu banyak makhluk abadi, sungai Styx tidak akan banyak berguna. Suyun menyembunyikan auranya dan dengan hati-hati maju ke depan. Setelah maju lebih dari 100 mil, selain keributan pasukan pengadilan abadi, yang terdengar hanyalah suara tabrakan ringan. Suara ringan tabrakan perlahan menjadi lebih keras saat Suyun terus bergerak maju. Suyun mengerutkan kening, dan meningkatkan kecepatannya, suara di samping telinganya menjadi semakin keras, dan ketika dia hendak mencapai sungai Styx, pemandangan di depannya benar-benar mengejutkan Suyun. Seluruh sungai Styx dipenuhi dengan makhluk abadi, di langit, dan di sungai, dan di ujung sungai Styx, ada pintu tembaga besar yang panjangnya 10 ribu meter dan lebar 10 ribu meter. Pintu tembaga itu bertatakan sejumlah besar kerangka, tetapi pada saat ini, di depan pintu tembaga besar itu, tentara pengadilan abadi yang tak terhitung jumlahnya dengan ganas menyerangnya. Para raksasa yang telah melangkah ke penghalang sungai Styx sebelumnya semuanya mengangkat palu godam mereka dan meraung saat mereka bergegas menuju pintu tembaga. Saat mereka mendekati pintu tembaga, mereka mengangkat palu godam tinggi-tinggi dan menghantam pintu tembaga dengan keras. Di tepi sungai Styx, pengadilan abadi telah membentuk lebih dari selusin formasi yang sangat merusak. Selama formasi tersebut berhasil diaktifkan, ia akan mampu melepaskan gelombang destruktif yang lebih kuat yang akan menghancurkan gerbang sungai Styx. Setiap kali para raksasa menyerang, gerbang alam nether akan bergetar dan lebih dari separuh kerangkanya akan berjatuhan. Melihat gerbang alam nether yang bergetar, Suyun mengerutkan kening. Dia menoleh dan terbang ke arah yang berlawanan. Sebelumnya, Otagon Anisi telah menyebutkan jalan rahasia yang menuju ke dunia nether. Dia telah menggunakan jalan rahasia ini untuk masuk dan keluar, tetapi pintu itu sudah ditempati oleh makhluk abadi, jadi tidak mungkin dia masuk dan keluar. Dia terbang ke arah barat hingga mencapai sungai Styx yang tidak tertutup penghalang, dan langsung jatuh ke bawah. Celepuk Seluruh tubuh Suyun langsung tenggelam ke dalam air sungai Styx yang berwarna kuning tua, aura kematian langsung menyelimuti dirinya, dan benar-benar langsung melewati imperial battle robe, dan mulai merobek tubuhnya. Air sungai Styx memang mengerikan. Itu bisa mengabaikan harta sihir apapun dan secara langsung mempengaruhi tubuh seseorang, membahayakan tubuh seseorang. Pantas saja para penggarap iblis begitu takut dengan sungai Styx, dan sering berkata bahwa tidak ada seorang pun yang bisa menyeberangi sungai Styx. Namun, budidaya Suyun kuat, dan tidak sulit bagi tubuh dewa roh yang mendalam untuk melawan sungai Styx, tetapi yang Suyun tidak mengerti adalah bagaimana oktagon anisit keluar. Suyun mengatur pikirannya, dan mengikuti arahan yang oktagon anisit suruh dia bergerak maju dengan kecepatan yang sangat cepat. Tidak lama kemudian, dia mengunci lokasi yang disebutkan oleh oktagon anisit dan langsung menuju ke sana. Namun, saat dia mendekat, niat membunuh tiba-tiba muncul dari sekelilingnya. Di bawah sungai Styx, sejumlah besar sosok muncul dan mengelilingi Suyun dengan kecepatan kilat. Kalahkan dia. Teriakan pelan terdengar di air. Suyun melihat sekeliling, hanya untuk menyadari bahwa ada hampir seratus keberadaan lapis baja. Yang mengejutkannya adalah dia, dewa roh yang bermartabat, tidak menyadari keberadaan mereka sebelumnya.